Interview bersama dengan Alter Ego. Jadi waktunya mungkin sesaat lagi... ...kalian semua sangat ingin-ingin mendengar nih ya. Baga... Hei... Ais ya. Ais. Ais sudah boleh meniupkan genderang perang ini. Ah, baik. Nah coba mana Coach Navarri? Ya. Mind blowing-nya mana? Mana mind blow-nya Coach? Mind blow-nya boleh? Ya. Ada bidang, ada bidang. Ada bidang. Alter Champ. Minggu yang baik untuk kalian. Tapi ini benar-benar merubah segalanya untuk Alter Ego ya. Kita melihat gameplay mereka yang... ...ya gak ada samanya dari season-season yang kemarin. Benar-benar sabar. Apalagi sampai dengan ke late game tadi mereka juga tetap... ...dengan tarik ulur. Tetap dengan melihat zoning yang dilakukan oleh Pai. Yap. Sekarang waktunya kita dengar interview bersama dengan Alter Ego. Elfamilia. Elfamilia. Ada suara yang nyebut. Elfamilia. Congrats. Dua satu pertama di empat match yang sudah berlangsung. Gimana nih perasaannya? Keblok tipis ya tadi ya? Ya lumayan temen-temen. Tadi yang ke toilet siapa sih? Ras sama Pai ya? Apanya? Yang ke toilet tadi siapa? Pai sama Rasi. Oh Pai sama Rasi. Tas di sini doang ya? Kamu gak keblok tipis ya mereka juga? Enggak. Dek-dekan ya? Enggak. Enggak. Biasa aja ya? Aku mau nanya dong sama Rasi. Ya. Gimana Rasi? Wah suara nyala terus yang luar biasa. Rasi aku mau nanya di match pertama. Di match pertama. Kamu kan pake Selena tuh. Itu respon karena tadi Rebelline pake Hanzo atau gimana? Apa ya? Kalau masalah Selena kayaknya... Emang pengen aja? Coach yang suruh. Coach yang suruh aja. Mungkin Coach yang mikir kayaknya ada Hanzo gitu kali ya. Terus apakah ini balasan? Karena Audi itu berhasil mengalahkan kamu dua kali. Oke 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 oke. Di MPL Season 12. Sebenernya ini gue bukan bahas dendam dari diri gue sendiri ya. Oke dari tadi oke gak apa? Tapi kan di tim gue sekarang ada X-Rebell kan. Haiz. Oh Haiz bawa-bawa di sini loh Haiz loh. Jadi dia udah termasuk keluarga kita kan. Bener. Jadi ini Forbosa. Elfamilia pake keluargaan banget ya WDW. Oke thank you so much Recy. Aku mau nanya dikit sama Nino. Boleh. Oh dua mic ya langsung pake dua mic ya. Aku mau nanya. Kenapa kok Haiz gak dikasih main sih tadi? Aku aja beset. Gak tau. Gak tau kenapa lagi disuruh main aja Nino. Kamu disuruh main aja. Terus tanggapan kamu. Tadi kan pas aku lagi ngobrol-ngobrol sama Haiz sama Moai. Si Haiz tuh nyenyir-nyindir cloudnya Moai. Tanggapan kamu tadi ngeliat cloudnya Moai gimana? Jago sih jago cuman harus disekolahin lagi aja. Kalau boleh tau nih disekolahinnya dimana? Ya banyak belajar lah banyak main. Banyak belajar banyak main. Terus ini sih apa namanya. Karena kita lawan RBL juga gak terlalu takut sih soalnya senjata. Sabar, 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 sabar. Tenang, tenang dulu, tenang dulu. Kasih penjelasan dulu gimana Nino. Soalnya senjata yang paling serem juga Haiz kan. Haiz kan udah ada di AE jadi aman. Oh jadi aman. Jadi aman. Aman. Gitu ya. Oke thank you. Apa tadi mau apa? Corposa. Oke nice banget. Aku mau nanya sama jungler kita nih. Jungler yang baru di Alter Ego. Gimana perasaannya main sama Alter Ego? Enak gak? Seru? Seru sih cuman kan gue tadi niatnya pengen main jungle tank semua kan. Biar gak terlalu cepet lah matchnya kan. Ternyata. Itu gue gak ada plan main Vani tuh makanya tadi lagi. Oh jadi tadi gak di plan main Vani? Lagi pemanasan aja tadi. Tadi tuh cuman pemanasan gimana Alter James? Cuman pemanasan doang loh kayak gitu. Iya lagi pemanasan. Oh terus tapi kalau misalnya emang kayak gitu. Tapi kok Vani split postnya gagal tuh tadi aku liat dia tuh. Ya udah lah ya kalau gagal. Ya udah lah ya namanya juga manusia kan gak ada sempurna ya. Tadi aku juga liat di match pertama tangannya tas tuh cepet banget ya. Abis winter terancin immortal loh itu. Ada ritualnya gak sih tips-tips buat aku yang masih newbie nih. Oh gak ada sih sebenernya. Gak ada. Harus sekolah dimana gak? Kalau kata Dindo kan harus sekolah dulu nih aku. Sekolah dimana ya? Dimana sekolahnya? Gak tau deh. Sekolah aja pokoknya. Terus katanya Tuhannya makan sate. Bener tas? Katanya siapa tuh? Ada sumber terpercaya katanya suka makan sate. Bener gak? Tas suka makan sate gak sih? Oh oh sukanya martabak. Isi sate. Yaudah aku mau nanya sama Sir Pai. Sir Pai. Kamu ada rencana mau ganti nama nickname gak? Sir Pai, King Pai. Nanti apa lagi gitu? Enggak. Cringe. Apa? Cringe. Oh cringe katanya cringe. Pai aku liat-liat dari kemarin tuh. Kamu sering banget pake Terisla. Emang lagi suka banget main Terisla? Emang kebetulan suka dan mau stop sampe kalah kalo gak di respect band aja sih. Mau stop sampe kalah kalo gak di respect band. Coba tepuk tangannya dong. Luar biasa banget. Eh eh. Sir Pai aku mau nanya. Bentar lagi kan puasa nih. Iya kan? Kamu mau request buka puasa pake apa? Pake Risol Bihun lagi? Iya lah jelas Risol Bihun. Kenapa sih kan Risol? Kalo gak ada bisa di-demoin MBL. MBL dengerin ya. Itu dia Sir Pai mintanya Risol Bihun nih. Terus pas banget minggu depan kamu tuh bakalan main juga di bulan puasa. Iya kan? Dan bakalan lawan di Getron. Ingat gak season lalu kamu mintanya requestnya apa? Perang Tarung. Nah minggu depan kamu ada request-request sendiri gitu gak? Tarawe bareng. Tarawe bareng. Tarawe bareng. Heee. Terima kasih telah menonton!